Kalian ingin tuh apa? Aku baru setahun. Oh, thank you for nothing. Ibuku cuma bilang, siapa yang suruh kamu kuliah? Yang enak mati, dur. Halo, women babes. Aku Kalin. And this is my first interview. Jujur, aku deg-degan banget karena ini adalah interview pertama aku. Tapi at the same time, aku juga excited karena aku bakal ngomong sama Kak Marcella. Nah, siapa sih yang gak tau Kak Marcella? Kak Marcella itu penulis. Bukunya udah dijadiin film, contohnya nanti kita cerita tentang hari ini. Siapa sih yang gak tau film itu? Nah, tapi Kak Marcella juga ada banyak buku-buku yang bagus, gak kalah keren. Kayak Tabi, ada generasi 90-an, dan masih banyak lagi. Oke, halo, Masya Allah. Halo, kamu tau banyak kira sudah nge-stock ya? Aku sebenernya nge-fans banget sama Kak Marcella. Bisa aja kamu. Oke, kacau apa kabar nih sekarang? Baik. Apa, bayi keliatan gak? Semangat banget ya? Padahal lagi demam. Serius? Tanpa panggung, aku demam. Oke, berarti demam aja. Demam aja gak ada panggung. Ini kan aku kan kelas 3 SMA. Sama dong kitanya. Seumurnya nih kita ternyata. Iya bener, aku juga tadi kakau nih. Kan kita sekelas nih, katanya 3 SMA. 3 SMA. Bikit lagi kuliah. Kamu duduk di belakang kan? Iya lagi. Biar gak ketahuan gue. Kita kan di SMA tuh kayak agak bingung ya sama jurusan-jurusan kuliah tuh kayak banyak banget. Itu, Kakak ada tips gak buat milih jurusan nih? Oke, ya SMA kan fase nyari ya. Nyari senengnya apa, bisa dilihat dari hobi kalau memang arangnya ke art. Bisa dilihat dari pelajaran apa yang passionate gitu. Kamu akuntan? Akuntansi. Iya, misalkan kamu udah kayak ngerasa, aduh kok happy ya gue kalau ada kelas ini gitu. Atau kayak, aduh gue gak apa, gak usah deh gue sejarah bagus. Tapi kalau ini gue harus gitu. Kadang kan adanya hand-hand kecil gitu. Dan zaman sekarang kan udah makin maju banyak tes-tes yang membantu mempertajamkan kita bakatnya apa. Jadi pastinya untuk tau maunya apa perlu mencoba lebih banyak. Mencari tau referensi lebih banyak. Aku waktu SMA banyak nanya, ngobrol gitu. Seneng kan kita bisa ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya mungkin bisa kebayang, oh iya ya gue mau gak ya kerja kayak gitu. Kayak 20 tahun lagi gitu, 10-15 tahun lagi mau gak ya. Jadi kalau bisa datang, datang, tonton orang-orang yang memang udah ada di bidangnya. Itu aku dulu suka kan nonton, baca buku, biografi. Kayak kadang ada spark yang kayak, ah aku mau hidup kayak gini nih. Waktu SMA tuh aku baca Buya Hamka. Keren ya bacaannya. Iya, biar keliatan cerdas aja. Biar buka cowok kayak, eh cerdas nih cewek gitu. Padahal sinopsis doang dibaca. Jadi kayak pas baca itu, terus beliau ada bilang, satu-satunya yang bisa ditinggalkan di dunia itu adalah buah pikir. Karena manusia ya apalagi, harta dan lain-lain gak bisa sepenuhnya ditinggalkan gitu. Tapi buah pikir tuh akan abadi. Dari situ aja tuh ketrigger loh SMA. Oh iya ya bener juga ya. Nanti pas gede mau ah nulis sesuatu yang abadi. Jadi itu awalnya. Iya, kayak gitu-gitu kan harus dicari ya. Harus banyak referensi, banyak baca buku, banyak nonton, banyak cari sosok-sosok yang kayak, oke mau kayak gini deh. Oh iya mau kayak gitu deh. Kayaknya terinspirasi gitu. Iya, dan ya itu perlu diperbanyak referensinya. Jadi tau kayaknya past kayak gini mau coba deh. Walaupun belum tentu hasil akhirnya sama, cuma at least mempermudahlah. Aku mau kepoin nih tentang dunia perkuliahannya Kak Michelle-nya dulu. Sudah lama ya? 2008. Aku baru setahun. Oh thank you for nothing. Kenapa Kakak ngambil jurusan DKV? Oke, kenapa DKV? Satu, aku agak kurang di matematik. Aku ngerasa, aku kan 13 tahun di sekolah Islam ya. Aku ngerasa diajarin untuk ikhlas. Kelas itu kan gak hitung-hitungan ya. Terus aku bingung kenapa aku harus belajar matematik kalau kita disuruh ikhlas kan. Jadi aku jelek di matematik. Jadinya aku ngerasa apa ya jurusan yang gak ada matematiknya. Oke. Tadinya Kak Asti, aku mau ngambil sport. Kak Asti? Sport. Enggak lah, aku mau oh. Iya, jadi aku tadinya, aku ngambil akhirnya didesain karena aku kira gak ada angkanya. Cuma ternyata pada akhirnya semuanya itu ada angkanya. Ada hitung-hitungannya. Jadi kayak... Beti gak pernah lepas dari MTK ya? Ternyata, iya. Ternyata di dunia realita ini semuanya ada hitungannya. Yaudah, tapi seru karena aku memang juga passionate di design. Jadi dari kecil suka belajar-belajar ngulik gitu, Photoshop dan lain-lain. Pas kuliah jadi kayak lebih mendalami dan lebih belajar lebih sistematis lah teori-teorinya gitu. Oke, oke. Terus aku dengar-dengar nih, katanya banyak yang ngerasa salah jurusan karena mereka ngambil jurusannya tuh ternyata gak sesuai fashion-nya atau apa. Hasilnya dulu merasa salah jurusan? Iya, ngerasa gitu gak? Iya. Karena coping-nya gimana? Coping-nya gimana? Jadi, ya kan SMA kan ya jelas ya pattern-nya. Kita ujian, lulus, naik kelas, enggak, lanjut. Gitu aja berulang belasan tahun kan. Dari TK sampai SMA. Dan pas kuliah kan cukup beda. Jadinya pas kuliah cukup jet lag. Jadi semester satu tuh kayak nangis-nangis. Kayak capek banget kuliah. Karena kan dalam satu minggu tugasnya lima. Kayak harus kejar-kejaran. Beda-beda mata kuliah dan banyak manual. Jadi kayak di tahun pertama tuh aku bilang, Mama, aku capek kuliah. Terus ibuku cuma bilang, Siapa yang suruh kamu kuliah? Yang enak mah tidur. Terus dari situ aku agak kayak terpacu. Kayaknya gak ada yang gampang memang. Saat udah tambah dewasa tuh banyak hal gak mudah. Dan memang harus dihadapi. Kalau kayak gini nih dari pengalaman kakak tadi. Menurut kakak, apa sih hal yang mungkin bisa kakak share? Biar kita pas kuliah tuh gak kelules. Kelules. Tapi itu pasti ya. Kelules tuh pasti ada. Sudah kan pasang-pasang. Kayak first time gitu. Kayak banyak hal baru. Banyak bentuk-bentuk yang gak pasti kan. Saat kuliah kan makin dekat sama realita ya. Terus SMA kan yaudah kita ngelakuin tanggung jawab. Semuanya udah diaturin. Kurikulumnya udah ada. Kita tinggal jalanin aja sih maksimal. Kita sampai kuliah. Menjelang kuliah kan lulus tuh kita semua orang bisa jadi apapun gitu. Kita ngatur hidup kita masing-masing. Dan pasti ya ada kelulesnya. Aku ada hari-hari di mana nangis-nangis. Kayak aku ngapain ya nanti ya. Aku lulus bisa jadi apa ya. Aku bisa apa ya. IP aja 1,8. Apa yang mau diusahakan. Kayak kayaknya aku bukan orang yang bisa jadi sesuatu deh. Dari situlah aku kayak mikir. Iya ya kok aku jadi judgment pertama untuk diriku sendiri ya. Aku kayak aku sendiri aja gak percaya sama diri aku waktu itu. Kayak ya ya siapa yang cain nanti ya. Kalau bukan diri sendiri gitu. Gak trust sama apa yang kita mau pencar. Dari situlah mulai nyusun. Oke. Apa ya kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dijalani ya. Kalau lulus. Oke cari apa ya. Aku tuh happy dan skill aku bisa berguna untuk banyak orang tuh di apa ya. Wah aku suka ya ternyata nulis-nulis. Walaupun waktu itu masih EYD-nya salah. Kayak oh ternyata tinggal aku betulin ya. Aku ternyata suka ya menerjemahkan perasaan yang gak bisa verbally aku sampaikan ke orang. Penulis tuh kan mengurai yang kusut ya. Setuju sih. Jadi kayak pas lagi kamu suka nulis sih. Iya aku suka nulis. Oke kita akan share tulisannya. Kakak tadi kan ada interest juga kan. Kalo-nya buat jadi penulis gitu. Terus kakak gimana cara kayak ngembangin passion itu buat beneran jadi. Aku tuh tadinya kira aku tuh gak punya passion. Kayak orang-orang yang membeli passion. Pada era 2012 ya semua passion. Kejar passionmu. Aku kayak aduh ya aku mau kerja yang dapet duit aja sih. Yang bisa hidup gitu. Aku waktu itu kayak skeptis. Kayak ah passion mah gak bisa menghidupkan aku. Cuma akhirnya aku tau kayak spark gitu. Kayak spark of life. Kayak apa yang buat hati kita tuh. Kayak geromet ada sparknya. Nah itu akhirnya aku cari. Kayak kan pada akhirnya manusia tuh ingin bermanfaat ya. Apapun bentuknya seringnya gitu. Akhirnya tinggal nyari apa ya. Dimana tempat bidang apa yang ada sparknya di aku. Yang aku mau nyampein manfaat di bidang itu. Jadinya gue itu udah ganti-ganti profesi sebenernya. Aku kayak setelah 10 tahunan berjalan. Aku lihat benang merahnya. Oh iya ya aku suka banget lagi art gitu. Karya seni gitu. Karya seni kreativitas. Aku suka banget. Disitu tuh ruang main aku. Kayak oh iya ya saat aku jalanin panjang. Walaupun rasanya kayak ah kok semua yang dijalanin gitu-gitu aja ya. Aku kayak yaudah dulu jadi designer gitu-gitu aja. Duit juga gak dapet, tipesnya dapet gitu kan kayak kayak rasanya mau berhenti ya. Berkali-kali mau berhenti. Cuma kayak apa yang bangun pagi masih mau dilakukan. Alasannya beragam. Ada orang alasannya memang untuk kebutuhan pokoknya, finansialnya. Atau alasannya memang jadi butuh spark di hatinya untuk bangun lagi besok hari gitu. Dan ya dua alasan itu perlu dicari lah balance-nya dimana. Terus apa yang paling kakak suka jadi penulis nih apa sih yang paling suka bikin kakak masih cinta? Menulis tuh karya seni yang menurut aku salah satunya yang paling mudah. Kayak tinggal butuh pulpen sama kertas. Terus langsung apa? Iya bisa-bisa. Kita cuma butuh diri kita. Apalagi kita pulpen sama kertas gitu. Atau kalau butuh laptop gitu. Perubahan juga bisa. Bisa. Dan kayak satu-satunya lawan aku cuma diri aku. Kemalasan aku doang. Nah itu karena paling mudah. Aku suka. Dan kayak semakin nulis tuh semakin kenal diri sendiri gitu loh. Kayak kenal manusia. Aku tuh suka banget kompleksitas manusia. Sehingga manusia tuh unik ya, lucu ya. End up-nya manusia tuh rumit, kompleks, dan itu serunya gitu. Tapi kan sebenarnya nulis tuh nggak gampang ya pada dasarnya. Terus gimana sih kakak bisa kayak percaya diri sama karya yang kakak buat? Banyak hal nggak gampang gitu. Kayak itu banyak lah. Kayak pas proses pendewasaan, tambah umur 20-30 gitu. Kayak ancur semua hal susah ya gitu. Bener kata ibu aku yang gampang tuh tidur. Jadi nulis itu nggak gampang, ya iya, tapi worth it. Karena hal sesederhana itu bisa menggerakkan ternyata gitu. Ada keputusan-keputusan kecil di hidup orang yang setelah dia nulis, dia lakukan gitu. Dan apa yang bikin confidence sampai hari ini aku juga masih ada insecure. Sebenarnya aku perempuan ya, perempuan gitu setiap karya aku aku nangis sebelum rilis, sebelum naik cetak tuh nangis terus. Sampai karya terakhir ini 2023, 2023 akhir rilis, masih kayak bagus nggak ya, ini bisa nggak ya, orang bisa terima nggak ya, orang ngerti nggak ya gitu. Selalu ada ketakutan, tapi aku terus ternyata lama-lama jadi kayak menikmati rasa takut itu. Kayaknya kalau nggak ada takutnya aku jadi kayak ngerasa udah sesuatu aja deh, kayak udah terlalu percaya diri dan jadinya aku nggak bisa improve. Karena kayak, ah yaudah lah gue bisa, karya gue sebelumnya laku, gitu. Kayak saat aku ada takut, ada insecure-nya, berarti aku kan mau ngasih yang terbaik. Mau ngasih yang terbaik yang aku bisa, dan di saat itu sudah terjadi, harusnya aku bangga sama diriku. Kita bangga sama diri kita, udah lah gue lakuin yang terbaik. Takutnya masuk akal, mengecewakan orang, standarnya, takut mengecewakan orang, takut dinilai apa, takut dinilai apa. Terus ternyata pas dilepatinya nggak gitu-gitu banget sih, kadang kepala kita lebih seru dari realitanya. Nah, tapi itu tuh kayak biggest insecure kakak nggak sih? Nggak, biggest insecure ya, mati sia-sia sih. Wah, ibu ya. Mati sia-sia tuh kayak cukup menakutkan buat aku. Kayak, udah, selesai gitu. Nggak ada hal yang bisa aku kontribusi di dunia ini, gitu. Jadi yang sekarang aku lakukan adalah berusaha peras untuk kasih meaning ke hidup aku sendiri, ke orang dekat yang aku sayang, ke orang yang membaca aku, gitu. Ya, biar akhirnya udah nggak mati sia-sia, gitu. Aku pengen dong tips, sebenarnya. Aku kayak, aku pengen muka glowing pasti. Tapi aku juga pengen punya kayak glowing future, gitu. Kayak kakak karirnya glowing. Terus, terus pekerjaan kakak glowing, mbak kakak glowing, siapa sih nggak mau? Oh nggak enak nih, ada calon mertuaku nonton juga. Apa ya, glowing future? Glowing future ya? Glowing face, glowing future. Oke, oke, oke. Ya, perempuan kan, pasti ini khususnya untuk perempuan. Pasti kita punya tuntutan untuk merawat diri luar dalam, karena pasti terpancar hati yang kurang sinsir, kan terpancar di wajahnya. Jadi aku selalu concern dengan memperbaiki diri dari dalam dulu. Dan kalau ngomongin glowing future, aku selalu merasa yang menyedihkan, kadang perempuan tuh kadang mengecilkan dirinya lebih dari penilaian orang-orang kepada dia. Kadang kita tuh kurang meyakini kalau diri kita tuh sebenarnya kuat sekali, punya kemampuan yang luar biasa, karena dikecilkan jadi kayak ke-repress gitu. Kayak pengennya juga meyakini kalau kita bisa ngejar apapun yang kita mau. Kayak harus memulai hidup dengan keyakinan kalau apapun yang kita mau pasti sampai ke sana. Jadinya itu akan terpancar di luar gitu. Aduh, pengen deh. Pengen. Kamu pengen, tapi kok kayak ragu gitu, kayak gak pengen. Pengen deh. Pengen deh. Pengen deh. Oke, gitu. Bagus. Jadinya ya harus diakini lah kalau kita tuh sebenarnya bisa sampai ke mimpi kita. Next question nih. Ada gak pesan yang mau kakak sampai ke perempuan-perempuan yang mungkin lagi nonton ini? Ini udah ending nih? Udah pesan-pesan ini udah ending? Oh belum, oke. Oke. Pesan ya? Iya lagi. Udah ending? Oke, ternyata. Oke. Oke, apa ya? Kalau aku bisa balik ke umur 17 tahun, tahun 2007, 17 tahun, banyak takutnya, banyak insecure-nya, banyak pengen jadi apa, pengen jadi apa, yang gak diri kita, yang pasti belum otentik, belum tahu diri kita siapa. Bahkan masih cari identitas, aku akan banyak belajar. Karena satu yang mungkin sekarang mulai memudar itu api. Kayak api untuk mau tahu ini, mau ikut ini, mau kenal ini, mau belajar ini, gitu. Jadi kalau masih sempat, masih ada waktunya, belajar. Sekarang gimana-mana bisa belajar di Youtube Anda. Banyak kelas gratis. Banyak penulis-penulis atau filmmaker atau apa, bidang-bidang lain yang bisa dikenal, dicari tahu. Jadi nantinya ya, di lulus kuliah, jadi tahu kayak, oke aku mau hidup yang kayak gini nih, kayaknya. Walaupun sampai akhir tidak pernah tahu, cuma at least kita udah memaksimalkan titipan yang maha kuasa. Berarti yang penting kita harus coba semuanya. Iya. Kecuali yang negatif. Yang positif-positif aja. Iya, betul. Gitu. Ini kayak kamu berani datang ke sini, tuh aku belum tentu berani umur kamu. Kayak, aku gak bisa, aku udah menangis pasti. Aku kayak, aku gak mau, kakakak, gitu. Itu aku bilang ke dia, gak mau, gak mau lu aja, lu aja, gitu. Jadi kayak, salut, 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 salut. Semoga kamu berani hal-hal baru lainnya ke depannya. And it's official, aku udah ngelewatin my first interview. Jujur tadi aku ngobrol-ngobrol sama Kak Cel. Banyak banget yang bisa aku dapetin, bisa aku implementasikan ke dalam hidup aku. And I can't wait to be my best version myself. Wow. Jadi thank you, kau udah. Terima kasih banyak. Keput tangan, menurut atas keberaniannya. Hebat, 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 hebat. Oke, jadi itu kayaknya akhir dari interview kita sama Kak Cel. See you on the next, my first interview. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.